Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala sayidina muhammad, wa ala alis sayidina muhammad Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak cerama dari Buya Arozi Hashim dengan tema Kalau semua sudah diatur Allah, lalu buat apa berdoa Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari Agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak, selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala sayidina muhammad Amal Ba'adu, sahabat yang melakukan Allah, yang sibuk bekerja, yang suka berdoa Mungkin ada yang bertanya, kenapa jika Allah telah tahu apa saja nasib kita Allah telah tentukan dulu di alam azali semua yang akan terjadi pada kita Ketika roh ditiupkan kejanin ibu kita, kejanin dalam perut ibu kita Allah telah menentukan orang ini akan begini, begitu, semua nasibnya telah ditentukan Lalu untuk apa berdoa dan berusaha? Ini ternyata pernah ditanyakan oleh sahabat nabi kepada nabi Barangkali kita termasuk orang-orang yang mewarisi ilmu ini, Alhamdulillah Sehingga bertanya hal yang sama kepada sayidina nabi SAW Karena sayidina nabi SAW telah Allah pindahkan alamnya Maka kita bertanya kepada pewarisnya, para ulama-ulama warasatul ambian Apa kata mereka? Mereka menjawab dengan jawaban yang nabi jawab Suatu kali kata Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain Ada orang-orang suatu komunitas yang rajin bekerja, rajin berusaha Juga suka berdoa, bertanya kepada nabi Ya Rasulullah, jika kami semua telah ditakdirkan Mempunyai nasib begini dan begitu Telah ditakdirkan hidup dalam keadaan apapun Lalu untuk apa? Kami berdoa ataupun berusaha Apa jawaban nabi SAW dalam hadis Mambukhari Nabi mengatakan Beramallah wahai sahabatku Karena setiap orang akan dimudahkan melakukan Hal-hal yang telah ditakdirkan dia dulu di alam azali Dulu di alam azali kita adalah Ruh, cahaya-cahaya, nur-nur Yang dulu kita ditakdirkan dekat dengan siapa Melakukan apa Nanti hal itu dengan wujud yang sedikit berbeda Itu terjadi di muka bumi ini Tetapi teman-teman yang melakukan Allah Ketika roh ditipkan ke dalam badan Maka muncullah satu energi baru Yang disebut dengan nafs Jiwa Jiwa inilah kemudian yang mendapat Suatu tugas yang disebut taklif Yang taklif itu diartikan tugas dari Allah Dari syariatnya Allah SWT Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran Tidaklah Allah membebani seseorang Kecuali dengan usahanya Dan orang lupa Ternyata doa itu adalah usaha Orang-orang hanya berpikir bahwa Usaha itu ketika dia mulai mengeluarkan modal Mulai kemudian beraktifitas Tidak Nabi SAW selalu mengatakan Hadis Muhammad Ahmad dan hadisnya Hasan Salah satu ciri-ciri orang punya usaha sukses Ketika dia meminta persetujuan Allah Dalam semua urusannya Dalam berguru Dalam berteman Dalam berkomunitas Dalam bersafar Dalam bekerja Dalam berjodoh Semuanya diatur Istiqarah isinya berdoa Jadi untuk apa berdoa? Doa itu adalah minta restu kepada Allah Doa itu adalah Bermanja-manja kepada Allah Bukankah sebelum kita berdoa Allah sudah tahu? Makanya Al-Imam Abu'l-Hassan Shazili Memulai Hizid Bahar Salah sedoa yang belu wariskan kepada murid-muridnya Memulai Hizid Bahar dengan kalimat Ya Alim, Ya Azim, Ya Halim Wahai yang mahatau isi hatiku sebelum aku melafazkan Wahai yang mahatau nasibku sebelum aku diciptakan Wahai yang mahatau aku dengan hal-hal yang aku tidak tahu Lalu untuk apa? Mengatakan ini Supaya kita tidak berburuk adab kepada Allah Bahwa kita sedang memberitahu Allah Kita berdoa bukan memberitahunya Kita berdoa hanya bermanya-manja kepadanya Kita berdoa hanya minta restu kemantapan hati kepadanya Teman-teman yang mahatkan Allah Imam menata'illah Mengabarkan kepada kita Ciri-ciri doa kita Usaha kita direstui Ada lafaz yang sudah kita laporkan kepada Allah Maka boleh kita sebut Doa itu melaporkan Bahwa kita mau melakukan sesuatu Supaya Allah merestuinya Maka perbanyaklah laporan itu kepadanya Setiap malam kita Setiap saat Inilah yang disebut dengan muhasabah Maka Imam Al-Haris Al-Muhasibi Imam yang selalu melaporkan apapun yang dia buat setiap hari Dulu Imam Munang Ahmad Ibn Hanbal Murid Imam Syafi'i Pernah tidak menghargai orang ini Karena menganggap Al-Haris Al-Muhasibi Tidak mengajarkan hadis Ternyata Al-Haris Al-Muhasibi Mengajarkan inti dari ajaran hadis itu Akhirnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Menghormati beliau Bahkan mengambil berkah Dari jubah Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi Sahabat yang melakukan Allah Jadi untuk apa berdoa? Berdoa adalah Melaporkan keinginan kita kepada Allah Meminta restu Allah Dan yang terakhir Meminta restu kepada Allah Hidup ini Hanyalah minta restu Allah Inilah yang kita baca Allahumma ina na'asaluka ridohka walijanna Selalu dalam lingkaran maksiatnya Tapi jika Allah telah berdoa Orang yang takat diterima Orang yang maksiat Akan diselamatkan Akan diselamatkan Kita ini adalah Berapa maksiat Kita ini bermaksiat setiap saat Maksiat badan Dengan melakukan hal yang mengkar Maksiat pikiran memikirkan yang tidak baik Yang jorok Yang vulgar Maksiat kolbu ketika berhenti Menyebut nama Allah Maksiat ruh Ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa banyak maksiat kita Maka sebuah mengenal Allah Meridhoi kita Teman-teman yang mereka Allah Sahabat yang aku cintai Yang kami cintai Mari Berdoa lah kepada Allah Melapor lah kepada Allah Bermanjalah kepada Allah Mintalah restu Ridho Allah Semoga kita termasuk yang diridhoinya Dengan segala kekurangan kita